Terima kasih. Dan ini dengan majelis hakim sedang berdiskusi terkait dengan jalannya sidang hari ini, saudara. Namun sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu kembali, di mana dalam kesaksian dan persidangan Luhut menunjukkan percakapan intens dengan Haris Hazar. Luhut menyatakan selama ini Haris sering mengontaknya, sering ke kantor, bahkan ke rumah Luhut. Luhut memberikan bukti percakapan WhatsApp Haris Hazar tentang bagaimana Haris sering meminta bantuan dirimu. Dan saudara, kita kembali mendengarkan jalanan sidang pencebaran apa baik Luhut Bencer Panjaitan versus aktivis berikut ini. Saya tidak tahu, saya tidak pernah ngurusin, saya tidak tahu sama Anda dari tadi. Dan saya boleh tambahkan yang mulia? Sebenarnya apa yang disampaikan oleh penanya tadi, itu semudian karena ada berlanjut tahun 2017-2018, setahu saya Ibu Nana itu sudah memberikan surat resmi mengenai itu bahwa kami tidak ikut berlibat ke sini. Saya ingin bertanya tadi, Pak Luhut mengatakan menjadi pemegang saham mayoritas. Apa tugas dari pemegang saham mayoritas atau wewenang apa dari pemegang saham mayoritas? Saya katakan sejak saya dari pemerintahan, saya mengundurkan dari semua kegiatan perusahaan. Dan saya serahkan sepenuhnya kepada CEO-nya. Tapi Bapak masih memegang saham? Layan maupun itu uang saya, maka saya tidak pegang. Betul. Kalau bertanya jombolong, jangan saja pertanyaan saya, saudara Taksi. Sebagai memegang saham, Bapak akan punya uang di situ. Jadi wewenang saudara Taksi apa di dalam usaha-usaha ini? Saya tidak pernah tanya karena saya percaya sama Ibu Nana sebagai CEO yang profesional. Dan dia yang membuat perusahaan saya sampai hari ini sangat kredibel. Apakah ada ratat untuk pemegang saham? Apakah ada informasi kepada pemegang saham? Itu Ibu Nana lakukan sendiri dan sepenuhnya saya kasihkan ke dia. Dan saya sudah beritahu, selama saya menjabat ini, kamu tidak usah menggantung saya dengan masalah ini. Dan jangan pernah membuat bisnis di dalam pemerintah. Tapi, tidak pernah Pak Lulut, tidak pernah bertanya secara langsung karena sudah percaya kepada Ibu Nana Tadi. Kami akan memegang pernyataan tersebut dan menurut-menurutnya saya ingin bertanya kepada dokumen-dokumen yang dilaksikan oleh Runtut Umum. Pertama Pak Lulut, ada dokumen 12 Oktober 2016, Siara Pes West with Mining. Yang mengatakan ada kerjasama dengan Koba Kondel Mandiri. Koba Kondel Mandiri bagian dari Koba Sejahtera. Dan Koba Kondel Mandiri adalah kesalahan untuk anak perusahaan Koba Barat Sejahtera. Apakah Bapak mengatakan ini? Yang kemudian saya sudah jelaskan tadi, itu sudah dibantah oleh Ibu Nana, bahwa itu tidak bagian dari kita. Tantangannya kepada Pak Lulut. Kenapa? Tantangannya diberitahulah kepada Pak Lulut. Tidak kepada Pak Lulut, kepada perusahaan yang mengklaim bahwa dia partneran sama kita. Oke. Kami juga menemukan dalam dokumen Runtut Umum ada surat Koba Kondel Mandiri kepada pelajaran Kulataan ini. Dan West with Mining tanggal 23 Mei 2017. Yaitu Koba Kondel Mandiri meminta untuk menghapus Koba Kondel Mandiri dan atau Koba Kondel Mandiri. Bapak tahu tidak? Saya tidak tahu, tapi kemudian waktu kemarin peristiwa ini mereka beri saya mengenai itu. Mereka sudah bersihkan semua itu dan mereka tidak mau. Setelah 2017 dan 2018. Apa yang diberikan Pak Lulut? Kita tidak pernah minta untuk menjadi bagian dari itu. Tidak pernah, oke lah ya.